cara ngeawak kening res versi kedua ya atau V2 ya temen-temen ya untuk semua res selamat datang lagi di channel aku Reza Bakawanan dan kali ini guys gua akan memberitahuan kepada kalian cara ngeawak kening res versi kedua ya atau V2 ya temen-temen ya untuk semua resto Oke jadi tenang aja untuk kalian yang res ikan reskaya resiuman resaibok gold apalagi ya ada resming temen-temen semuanya tenang aja coy kalian pasti bisa V2 setelah menonton sampai habis di video ini ya temennya Oke jangan lupa untuk like dan subscribe agar selalu mendukung aku kedepannya ya coy let's go langsung saja kita menuju ke caranya ya guys ya Oke Oke guys untuk cara pertamanya yaitu kalian harus menyelesaikan misi Bartele quest ya guys ya di sini kalian membutuhkan level 850 untuk membuka questnya ya temen-temen ya Oke Bang misinya apa Bang disini Bang karena gue udah selesai temen-temen dan gue ambil dari pengalaman gue aja ya guys ya Oke untuk misi pertamanya yaitu kalian harus mengalahkan 50 bajak laut swan ya temen-temen ya mereka tuh ada di situ disini ya Nah di sini ya temen-temen di quest belah sini temen-temen ya kalian harus mengalahkan 50 pasukan atau bajak laut disini ya gesya sampai 50 coy Oke kalau udah selesai nanti masih ada ya temen-temen masih ada questnya lagi nanti dah intinya kalian itu selesaiin dulu quest Bartele nanti setiap kalian ngeselin quest Bartele bakal ada quest-quest muncul lainnya ya temen-temen ya kayak misal ngalahin si Jeremy ngalahin si swan ya temen-temen semuanya Oke nanti gue bakalan bikin video terpisah buat cara ngeselin quest Bartele ini ya guys ya Oke let's go kalau misalnya quest Bartele kalian sudah selesai nah kalian harus ke tempat untuk mempeduakan kreis kalian dan meni Oke let's go Nah kita langsung saja ke Grandzone ya gesya untuk menemui NPC alchemist coy Oke nanti tuh disana tuh kita harus disuruh mengambil beberapa bahan-bahan yang meneris kita kumpulkan dan nanti gua kasih tau caranya gimana coy Oke langsung saja kita kesini ikutin buat terus ya gesya Oke jangan di skip-skip Oke dan disini diada ada si alchemist temen ada NPC nya nih by the way di daerah pohon-pohon ini ya guys ada daunan ini banyak ini coy Oke dia tuh di belakang sini dan kita langsung ketemu NPC nya coi langsung saja kita berbicara kepada alchemist ini ya temennya Oke halo bicara langsung guys tampakannya melupakan semaksimal anda nah disini guys kita disuruh mencari tiga bunga dengan warna yang berbeda ya guys ya Oke langsung kita ambil questnya temen Oke kita harus disuruh mengambil bunga-bunga itu ya guys ya Oke disini ya guys ya kita membutuhkan tiga warna bunga coy warna merah warna biru dan juga warna kuning ya temen-temen semuanya Oke langsung saja kita menuju ke bunga yang warna merah dan disini spawnnya itu beda-beda ya temen-temen ya nanti gua bakal ngasih tau dimana tempat spawn-spawnnya guys bisa ada di tempat spawn A spawn B spawn C itu kayak random ya temen-temen ya oke langsung saja kita menuju ke sana coy oke utiwi nah kita kan mau mencari bunga merah nih ya guys ya oke jadi bunga merah tuh kayak ada syaratan gitu temen-temen nyarinya bunga merah ditemukan pas waktu siang ya temen-temen ya beda kayak warna biru coy kalau biru nanti ya nantilah ya jangan spoiler dulu temen-temen oke langsung aja kita fokus mencari bunga merah dulu nah tempat spawn pertama ada disini ya guys ya wow gua langsung dapet anjir oke untuk spawn pertama ada ada disini temen-temen oke oke langsung gua dapet bunga merahnya temen-temen oke untuk spawn pertama dari sini nah kita langsung aja menuju spawn kedua guys misalnya kalian gak nemu disitu ya guys ya oke nah guys untuk tempat spawn kedua yaitu kalian ambil patokan kolosium temen-temen dan terus aja sampai poncok sana ya guys ya dan disini tepat spawn flower merahnya coy biasanya tuh ada di daerah sini ya guys ya nih di daerah sini ya temen-temen kalau misalnya gak ada dari sini langsung aja kita ke tempat spawn ketiga guys let's go deket-deket aja kok by the way nah untuk spawn yang ketiga dia itu ada dirumahnya swan ya guys ya di paling atas ini dress roll sama langsung aja kalian masuk dan disini ada flower red lagi coy ini deh hahaha jadi disini tempat spawn yang ketiga ya guys ya Nah kalau misalnya kalian ada disini tinggal ambil aja temen oke gua udah punya juga bunganya dan tempat spawn yang selanjutnya langsung aja ikutin gua temen-temen ya misalnya kalian gak ada nih di ketiga tempat ini tuh let's go nah guys untuk tempat spawn yang terakhir dia itu berada di green zone juga ya guys ya oke biasanya itu di daerah sini nih remen nah di daerah sini guys jadi itu deket aja sih sama questionmen kalian tinggal cari-cari aja dulu ya pokoknya itu empat tempat spawn yang bisa kalian belajar hitam untuk mencari bunga merah ya oke nah itu dia untuk bunga merah coy dan sekarang kita mencari tempat spawn bunga biru ya guys ya let's go men tempat pertama untuk spawn bunga biru ya guys ya let's go nah tempat pertama untuk spawn bunga biru yaitu berada di belakang graveyard cowo disana tuh ada pulau kecil menjadi kalian misalnya nggak kelihatan gunakan grafik yang paling tinggi ya bisa abis itu matiin lagi nggak apa-apa dah soalnya kayak ngelak itu kan biasanya komendia apa-apa buat gua gitu temen ya oke intinya naikin dulu grafiknya lihat dulu nih kalau ada pulau kecil kalian datangin ke sana cuy nanti di dalam tuh kayak ada bunga biru ya guys ya oke kita datangin dulu ke sini temen kita cek nah ini dia temen-temen guys dan disini kayak kalian ada di test bukan betul nah di dalam sini tuh kayak ada lobong guys buat ke atas temen-temen oke itu dia kalian nanti buat lobong tuh no ada lobong ya guys ya tuh 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 oke kalian naik ke atas temen untuk mencari ada bunga birunya guys let's go ya sobat ah a few minutes later pakein aja dah boom masuk nah oke gua udah masuk temen nah biasanya bunga biru ada di dalam sini guys tapi nggak ada di mana intinya ini salah satu tempat spawn bunga biru ya guys ya kalau nggak ada di sini kita langsung aja menuju ke tempat selanjutnya guys let's go nah guys untuk tempat spawn kedua itu berada di graveyard ya guys ya nah nanti di sini tuh kayak ada di samping pohon gitu ya temen kalau nggak salah nah kita cek dulu ya ya guys ya apakah ada atau tidak temen-temen oke kita cek dulu tempatnya itu berada di dekat gua besar sini coy kalau nggak salah nah di sini ya temen-temen ya oh ini dia guys nah oke di sini terletak bunga biru ya guys ya di samping pohon dan patokannya yaitu adalah gua besar ini coy oke ini adalah tempat spawn kedua untuk bunga biru ya guys ya dan ingat temen-temen bunga biru itu hanya didapatkan atau spawn pada malam hari ya guys ya oke jadi bunga biru itu spawnnya pada malam hari coy ingat pada malam hari bunga biru beda sama bunga merah kalau bunga merah itu siang kalau misalnya bunga biru itu malam coy oke siap pahamkan sampai sini let's go jangan lupa untuk like-nya ya temen-temen ya let's go kita langsung saja menuju ke tempat spawn yang ketiga coy oh my god men oh guys untuk tepat spawn bunga biru yang ketiga yaitu lihat mempatokannya ya guys ya potokannya itu dekat factory dan di sini ada bos deri minuman kalian lurus aja nanti ketemu pulau kecil ya guys ya ada di pulau kecil itu terdapat bunga biru yang bisa aja spawn di sana ya guys ya oke kita langsung aja ke sana temen-temen nah kita sampai di pulau ini coba kita cek apakah ada bunga biru di sini coy nah biasanya bunga biru tuh spawnnya di daerah sini juga ya guys ya oke jadi kalau kalian nggak ada di sini nih berarti cek dulu ke tempat sebelumnya udah gua kasih tau kalian ya temen ya oke oke nah oke guys kita sudah mendapatkan bunga merah dan juga bunga biru ya guys ya tinggal satu warna bunga lagi yang bakal kita dapetin ya guys ya yaitu bunga kuning coy oh iya juga dan gua ingin mengingatkan kepada kalian jadi kalau misalkan udah mendapatkan bunga nih ya usahakan jangan sampai mati coy kalau kalian mati bunga bukanya bakal hilang ya guys ya dan kalian harus ngulang lagi dan capek banget ya temen-temen ya oke itu adalah saran dari gua ya guys ya oke dan kalian harus menyiapkan uang 500 beli nanti untuk di akhir ya ya guys ya pokoknya siapin aja dan jangan sampai enggak ya guys ya nanti kalau misal udah ngerjain quest taunya belum siap gitu belinya ya sama aja bohong gitu kan oke cara mendapatkan bunga kuningnya coy kalian bisa dengan cara mengalahkan NPC NPC ini ya guys ya biasanya NPC NPC ini bakal nge-drop suatu bunga guys coba kita coba 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 dulu dah eh gua sambil membunuh-bunuh mereka juga temen siapa tahu dapat bunganya ya guys ya let's go btw ini banyak tuh guys bisa sebelah sini bisa yang di greenzone tadi NPC nya bisa juga yang di sini ya temen-temen ya soalnya disini tuh musuhnya gampang-gampang coy tapi guys nge-dropnya tuh kecensah kecil ya lebih baik ngelain musuh ada di greenzone sana ya guys ya soal musuh lumayan susah dan juga nge-dropnya tuh semakin besar ya guys yang nge-drop bunga kuningnya coy coba kita kalahin dulu dah sebelah sini dah ya kita coba-coba dulu mengambil musuh yang gampang apakah mereka cepat untuk nge-drop bunga kuningnya coy ya let's go kita cek dulu temen-temen nah jadikan tinggal bunuh-bunuhin aja musuhnya ya guys ya sampai nge-drop bunga kuningnya temen-temen sebanyak mungkin temen-temen disini kalau misal sampai mau nge-quest juga silahkan biarin musuhnya tuh nge-drop suatu bunga ya guys ya oke kita tunggu aja temen-temen disini guys karena di tempat tadi tuh susah banget dapetin bunganya temen-temen ya oh my god men gua sampai ngalahin 50 NPC disana gak dapet apa-apa coy nge-jong temen-temen ya oke langsung kita pindah ke Grand Zone guys semoga aja gua dapet bunga kuningnya di Grand Zone temen-temen ya oke let's go men nah NPCnya tuh terserah aja ya guys ya mau NPC yang ini mau NPC yang disana temen-temen let's go serah aja kalian temen-temen senyaman kalian aja oke langsung aja gua mulai mencari bunga kuningnya ya guys ya let's go men dan itu dia guys akhirnya gua mendapatkan bunga ketiga ya temen-temen ya let's go nah ternyata kita di Grand Zone ini chance-nya lebih gede ya untuk nge-drop bunga kuning coy dan ini dia bunga kuning ya guys oh my goodness men oke itu dia kita sudah mendapatkan tiga bunga dan langsung lagi kita kasih ke chemis tadi ya guys ya let's go men dan ingat ya temen-temen ya kalian harus mempunyai 500 belly ya temen-temen 500 ribu belly maksud gua coy sorry ya temen-temen langsung aja kita kasih ke dia temen-temen ya let's go kita akan membedakan resumen kita ya guys ya oke halo oke good job nah kan 500 belly ya temen-temen ya oke intinya bayar aja deh kalau udah punya temen-temen udah punya dan udah tiga flower langsung kita bayar temen-temen let's go dan itulah kita mendapatkan flash step cooldown range-nya lebih jauh ya temen-temen dan menambahkan satu extra dodge yang insting ability oke mantap juga lah ya temen-temen walaupun nggak terlalu juga temen-temen itu nya oke oke itulah dia cara untuk V2 semua res ya temen-temen ya intinya semua res itu bisa dengan cara yang tadi ya temen-temen yaitu mengumpulkan bunga ya guys ya ketiga warna bunga itu coy oke kalian sudah paham kalau misalnya nggak paham atau gua salah ngomong atau apa komen aja lah ya temen-temen ya misalnya gua bang kok ini 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 ngomong aja soalnya udah lah intinya gua cuma setahu gua lagi itu pengalaman gua ya guys ya ya dapetin bunganya dari situ temen-temen yang gua videoin tadi ya guys ya oke Oke guys cukup sekarang untuk video tutorial kita kali ini jangan lupa Baghdad